Intro Saat ini AC Milan boleh dikatakan beruntung memiliki bag hebat dengan harga murah bernama Vika Yotomori yang didatangkan dari Chelsea Duetnya bersama Simon Kerr sudah membuat lini belakang AC Milan begitu kokoh dan bisa membawa Milan masih tak terkalahkan musim ini bersama Napoli Banyak hal unik yang perlu kamu tahu tentang bag Inggris ini Mari kita simak infonya di channel Info Milan TV media informasi fans AC Milan di Indonesia Tomori lahir tanggal 19 Desember 1997 di Indonesia Dan mempunyai nama asli Oluwafikayo Oluwadamilola Tomori Nama yang sangat susah sekali dilafalkan Baresi yang juga merupakan kapten legendaris dan wakil presiden kehormatan Rossoneri Sempat diwancarai oleh surat kabar Inggris The Guardian Mengenai beberapa hal termasuk soal pemain bertahan terbaik di dunia saat ini Dan ia pun dengan tidak segan menyinggung nama back andalan Liverpool dan bintang muda klubnya sekarang AC Milan Pastinya Virgil van Ditsch dan Mark Winhos Tetapi juga Tomori Dia datang dari Inggris dan bermain dengan sangat baik Membuktikan dirinya di liga yang berbeda Dia membuat saya terkesan dengan kemampuan fisiknya Kecepatannya dan intensitasnya Ia masih bisa berkembang Tetapi tentu saja sudah bermain dengan sangat baik Ujarnya sebagaimana yang dikutip oleh Milan News Tanpa berlama-lama Mari kita ulas 10 hal tentang Vika Yotomori yang harus kamu tahu Yang dirangkum oleh tim Info Milan TV Pertama Pemain Inggris ke-6 di AC Milan Vika Yotomori adalah pemain ke-6 asal Inggris yang bermain di AC Milan Tercatat ada nama Jimmy Griffiths Luther Bliss Mark Hartley Ray Wilkins Dan terakhir yang masih diingat adalah David Beckham Vika Yotomori bergabung dengan AC Milan dari Chelsea Pada bursa transfer Januari 2020 Beck berkebangsaan Inggris itu Awalnya hanya didanangkan dengan status pinjaman Milan ternyata sangat terkesan dengan performa Tomori Akhirnya Rossoneri kemudian mempermanenkan status Tomori Pada musim panas ini seharga 29,2 juta euro Yang kedua Ditebus dengan bandrol 29 juta euro AC Milan mengikat Tomori dengan kontrak jangka panjang Pemain 23 tahun ini Bakal memperkuat Rossoneri hingga musim panas 2025 AC Milan dengan bangga mengumumkan keputusan untuk mempermanenkan jasa Vika Yotomori dari Chelsea Tulis pernyataan lengkap di situs resmi AC Milan Tomori merapat ke San Siro dengan status pinjaman pada Januari 2021 lalu Ketika itu Tomori diangkut Rossoneri untuk melapisi posisi Simon Kerr dan juga Alessio Romandri Yang ketiga Dikucilkan Lampard tetapi menjadi andalan Pioli Dalam 11 bulan ia hanya bermain 4 kali di Liga bersama Chelsea Ia tidak diberi kesempatan bermain Terlebih ketika Chelsea membeli Thiago Silva Kedatangan mantan back Milan tersebut membuat peluang Tomori menembus tim utama semakin sulit Lampard menilai Tomori tidak bagus dalam duel udara Padahal yang terjadi di Milan saat ini Ia pernah mencetak gol indah ke gawang Juve lewat sundulan dengan lompatannya yang sangat tinggi Lampard pernah berujan bahwa duel udara bagi seorang back adalah sebuah elemen penting Untuk bisa menjaga pertahanan dengan baik Oleh karena itu Lampard lebih memilih Kurt Zoma yang jago untuk urusan bola atas Ia melihat hal itu tidak ditemukan pada sosok Tomori Yang keempat Maldini bisa melihat hal spesial dalam diri Tomori Maldini percaya bahwa back Inggris itu mempunyai karakter yang kuat Yang cocok untuk bermain di Italia Maldini sudah mengamati Tomori sejak musim panas beberapa musim lalu Jika kami mengikutinya dan mencoba membawanya beberapa bulan lalu di musim panas Itu berarti kami telah melihat sekilas karakteristik yang tepat dalam dirinya untuk hidup berdampingan dengan para back kami Ucap Maldini Ya mata seorang back legendaris tak akan pernah salah memilih pemain bertahan Permainan Tomori sangat konsisten untuk AC Milan saat ini Kelima Langsung menerima pinangan Maldini Ya Tomori bertekad akan memberikan yang terbaik ketika dirinya direkut oleh Milan Halo semuanya Aku Fihaya Tomori Aku senang bisa gabung disini Klub besar dengan sejarah yang hebat Aku janji akan memberikan segalanya untuk AC Milan Aku akan berjuang demi jersey kebangkan ini Ucap Tomori Ketika menandatangani kontrak bersama AC Milan Dan didampingi oleh Polo Maldini dan juga Mas Sara Keenam Melakukan debutnya melawan Inter Ia melakukan debutnya melawan Inter di ajang Coppa Italia Saat itu Milan kalah 1-2 Tidak ada kegembiraan saat itu Tapi Polo Maldini melihat pemain yang dibawanya itu tampil sangat-sangat bagus Dan ia langsung terkesima Ia menilai Tomori bisa menjawab kesempatan yang diberikan Tomori sudah menunjukkan hal yang luar biasa yang mungkin tidak banyak orang bisa melakukannya Ketujuh Dulu akrab dengan bangku cadangan Sekarang selalu pilihan utama Tomori dulu akrab dengan bangku cadangan di Chelsea Kini ia membuktikan bahwa ia mampu menebus tim utama Dan itu dijawabnya di AC Milan Saat ini Ia sudah menggantikan posisi Alessio Romanoli di lini belakang AC Milan Duetnya bersama Simon Kerr Adalah pilihan utama Pio di saat ini Kedelapan Sering membuat blok yang mengesankan Ia sangat lihai membuat tackle tegas namun bersih Hal itu ditunjukkan kalau ia membuat tackle yang begitu luar biasa Di laga melawan Manchester United Ketika itu ia membuat Greenwood frustasi kehilangan bola di kotak penalti Milan Kemudian yang tidak kalah hebatnya Ia sukses menahan tendangan pemain Ice Roma Di dalam kotak penalti di kompetisi seri A Sembilan Masih berusia sangat muda untuk ukuran back Di usia yang kini sudah menginjak 23 tahun Jelas Tomori mempunyai masa depan yang panjang Vikayo Tomori jelas sebuah investasi jangka panjang AC Milan Dengan usianya yang masih sangat muda Membuat Milan tidak usah repot-repot Lagi mencari back baru dalam beberapa tahun mendatang Kesepuluh Dipanggil timnas Inggris Pelatih timnas Inggris Garrett Southgate Mengaku terkesan dengan performa yang ditampilkan back andalan AC Milan Vikayo Tomori Maka dari itu Southgate memanggil Tomori untuk masuk ke dalam sekuatnya Ia mengatakan bahwa ia sudah memantau back berusia 23 tahun itu sejak musim lalu Ia juga menambahkan bahwa Tomori berada di klub yang tepat Saya sangat terkesan dengannya Saya pikir dia menyelesaikan musim lalu dengan baik Ungkap Southgate dilansir dari Football Italia Demikian 10 hal yang harus kamu tahu dari sosok back andalan Milan ini Apa kesan kalian terhadap Tomori di Milan? Silahkan tulis di kolom komentar Siapa lagi yang mau kami bahas? Silahkan juga tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk lebih dekat dengan kami dengan memfollow sosial media kita yang lain Forza Milan dan salam Sabtu Milanisti Terima kasih sudah menonton video ini